Pedang keramat jelit empat. Pada saat itu, berkelebat bayangan orang yang gerakannya gesit sekali dan tau-tau sebatang pedang yang berkilau menahan serangan lima orang anggau tajian jiupai itu. Semua orang, termasuk yang giyok, memandang dan hampir bersamaan yang giyok dan musuh-musuhnya berseru. Sastrawan kedok hitam si kedok hitam itu tertawa nyaring. Kalian ini benar-benar panjang tangan, dan kerjanya hanya mencuri saja. Akan tetapi sebelum mengulurkan tangan, lihatlah dahulu baik-baik, barang apa yang kalian hendak curi dan lebih-lebih perhatikan dulu apakah tidak ada orang yang melihatnya. Aku berada di sini, apakah kalian kutu-kutu busuk ini masih hendak berani berlaku? Kurang ajar tan kok marah sekali dan menjawab, biarpun namamu sudah tersohor sebagai seorang gagah perkasa, akan tetapi apa kau kira kami dari jian jiupai takut kepadamu? Bagi kami kau tak lain hanyalah seorang pengecut sepasang metu yang bersembunyi di balik kedok dan mengintai melalui dua lubang itu memancarkan sinar tajam. Apa katamu, anji pendek? Aku pengecut hanya seorang pengecutlah yang tidak berani berlaku terang-terangan. Kau menyembunyikan mukamu di balik kedok, apakah itu dapat dianggap laki-laki sejati dan jantan? Kalau kau tidak bersifat pengecut, bukalah kedokmu ha, ha, ha. Ini hanyalah akal bulus yang licik untuk mengetahui rahasia orang. Eh, orang kit. Majulah bersama kawan-kawanmu, dan kalau aku sampai kalah, barulah kau akan dapat melihat dan mengenal siapakah aku sebenarnya. Benarnya, sementara itu, yang giyok mendapat kesempatan ketika si kedok hitam berbantah dengan kawanan maling itu, untuk memperhatikan kesatria perkasa ini baik-baik. Dan ia berdebar dengan hati penuh dugaan. Biarpun suaranya agak berlainan, karena suara orang ini gagah dan keras, sedangkan suara N.I.O. Leong lemah lembut, akan tetapi suara ketawanya dan potongan tubuhnya benar-benar mirip dengan N.I.O. Leong. N.I.O. Leong kah orang ini? Ah, tak mungkin sekali. Pada saat itu, kelima orang anggau tajian Jiupai itu telah maju menyerbu dan segera terjadi pertempuran ramai dan seru sekali. Yang giyok sekali lagi menjadi kagum melihat permainan pedang si kedok hitam. Dulu ia telah menyaksikan betapa dengan tangan kosong si kedok hitam dapat melayani Tankok dan dua orang kawannya. Akan tetapi, kini lebih-lebih ia merasa kagum sekali melihat ilmu silat pedang yang luar biasa sekali gerakan-gerakannya. Juga Tankok merasa sangat gemas karena telah dua kali si kedok hitam ini menghalang-halangi maksudnya dan menggagalkan usahanya yang hampir berhasil. Maka ia berlaku nekat dan menyerang dengan hebat. Setelah bertempur 30 jurus lebih, tiba-tiba si kedok hitam berseru keras dan panjang dan tahu-tahu semua senjata kelima orang itu telah terpental dan tangan mereka yang tadi memegang senjata telah mendapat luka dan mengucurkan darah. Mereka berteriak-teriak kesakitan dan tanpa diberi komando lagi, kelimanya lalu melompat turun. Dari atas genteng dan lari dalam gelap, diikuti suara ketawa yang nyaring dari si kedok hitam. Yang jiok menghampiri penolongnya dan menjura. Lagi-lagi inkong, cuan penolong, telah menolongku daripada bahaya. Sungguh kau berbudi sekali dan tidak tahu bagaimanakah aku dapat membalas budi itu, kata yang jiok. Si kedok hitam tersenyum. Tak perlu bicara tentang budi kalau hendak membalas budi, kau jagalah pedang itu baik-baik yang jiok menghela nafas dan tiba-tiba ia mendapat pikiran baik. Inkong, inilah yang menyusahkan hatiku. Kepandaianku masih rendah sekali, mana aku dapat menjaga pedang itu dengan baik. Dan kawan seperjalananku demikian bodoh dan lemah hingga berkawan dengan dia dalam melakukan perjalanan berbahaya ini, tidak ada fadahnya sama sekali. Kalau saja kasudi menolongku, maka perbolahkanlah aku berjalan bersama-sama denganmu, agar aku tak usah merasa khawatir lagi tentang gangguan segala penjahat itu, sambil berkata begini yang jiok memandang dengan penuh harapan. Alangkah akan senangnya kalau ia bisa melakukan perjalanan dengan seorang seperti si kedok hitam ini, sebagai pengganti N.I.O. Liong yang bodoh dan lemah. Akan tetapi si kedok hitam malahan tertawa geli mendengar permintaan itu. Saudara kue yang baik, kalau kau tinggalkan N.I.O. Kongcu dan pergi dengan aku, bukankah itu akan melukai perasaan N.I.O. Kongcu dan mungkin membuat dia berduka biarlah? Hal itu adalah tanggung jawabku jawab yang giok, dan pula, jika ia tidak ikut aku pergi melakukan perjalanan ini, keselamatannya takkan terancam. Aku selalu merasa khawatir, karena kalau sampai terjadi sesuatu, ia takkan berdaya dan kalau sampai ia mendapat luka celaka, bagaimana aku harus mempertanggung jawabkannya di depan N.I.O. Wan GWS sekali lagi si kedok hitam tertawa, kau tidak tahu, saudara kue bahwa sebenarnya N.I.O. Kongcu adalah seorang sahabat baikku, maka aku tak sampai hati membuat ia berduka. Belajarlah kau berlaku sabar dan tenang. Nah, selamat tinggal setelah berkata demikian, si kedok hitam lalu berkelebat dan lenyap dari situ. Yang giok merasa kecewa sekali, akan tetapi ia teringat akan kecurigaannya tadi dan akan dugaannya bahwa si kedok hitam ini mirip-mirip N.I.O. Liong. Maka cepat-cepat ia melompat turun dan menghampiri kamar pemuda itu. Ia dorong-dorong pintunya, akan tetapi agaknya terkunci dari dalam, maka dengan jalan memutar ia berhasil melompat masuk ke dalam kamar dari lubang jendela. Dan apa yang ia lihat membuat ia menggertakan gigi karena mendengkol. N.I.O. Liong sambil berselimut nampak tidur nyenyak dan mendengkur. Ketika yang giok hendak meninggalkan kamar itu, tiba-tiba N.I.O. Liong menggeliat dan terjaga dari tidurnya. Ia serem tak berbangun dan duduk sambil memandang kepada yang giok dengan matem masih mengantuk. Eh, saudara yang giok. Kau di sini? Dari mana, bagaimana kau bisa masuk ia lalu memandang ke arah jendela yang terbuka? Eh, tidak ada apa-apa, Liong ku. Aku hanya hendak melihat kalau-kalau ada penjahat memasuki kamarmu. Ah, kau baik sekali, kata N.I.O. Liong. Akan tetapi yang giok dengan mendengkol telah melompat keluar dan langsung memasuki kamarnya sendiri. Hatinya kecewa karena tidak mungkin si kedok hitam yang menarik hati dan gagah perkasa itu dengan N.I.O. Liong yang malas dan lemah adalah satu orang. Tak mungkin. Tapi benarkah bahwa si kedok hitam itu adalah sahabat N.I.O. Liong? Orang itu telah mengakui dan dari N.I.O. Liong ia mungkin akan dapat mengetahui siapa adanya si kedok hitam sebenarnya. Kalau saja ia dapat berkenalan dengan dia? Pada keesokan harinya, yang giok menuturkan pengalamannya semalam, dan N.I.O. Liong hanya berkata, Untung sekali ada si kedok hitam yang menolong apakah kau kenal kepadanya yang giok bertanya dengan pandangan tajam. N.I.O. Liong termenung sejenak, lalu berkata, Sebetulnya hal ini adalah rahasia, akan tetapi kepadamu baiklah aku berterus terang bahwa dia memang seorang kawan baikku, siapakah dia sebenarnya dan siapa pula namanya? Apakah kau tahu di mana tempat tinggalnya? Eh, eh, agaknya kau tertarik sekali kepadanya, kawanku tanya N.I.O. Liong dan tiba-tiba saja tak dapat dicegah lagi, wajah yang giok berubah marah. Siapa tertarik? Aku telah dua kali ditolong olehnya, bukanlah wajar kalau aku hendak mengetahui nama dan tempat tinggalnya jawabnya bersungguh-sungguh. Melihat yang giok menjadi marah, N.I.O. Liong tersenyum dan berkata, Aku sendiri pun hanya kenal dia sebagai si kedok hitam saja. Sudahlah, jangan kita bicarakan lagi halnya, lebih baik kita percepat perjalanan ini agar segera sampai di tempat tujuan kita, Masih jauhkah puncak kebisan yang kita tuju itu tanya yang giok? Kalau melalui jalan raya, paling cepat memakan waktu sebulan. Akan tetapi, aku mengetahui sebuah jalan yang lebih dekat, cuma saja, jalan ini karena bukan jalan umum, agak sukar dan melalui hutan-hutan lebat, tidak apa, lebih baik kita ambil jalan terdekat. Kata yang giok beberapa hari kemudian, N.I.O. Liong dan yang giok tiba di luar desa Bisyangelun. Ketika metrekah hendak memasuki pintu dusun yang terbuat daripada pagar bambu, Tiba-tiba dari depan mendatangi serombongan orang dan ternyata orang-orang itu sengaja menghadang di tengah jalan hingga N.I.O. Liong dan yang giok terpaksa menahan kuda mereka. Setelah dekat, yang giok terkejut sekali karena orang-orang ini tidak lain ialah Tan Kok si maling Kate bersama kawan-kawannya. Yang giok mendahului meloncat turun dari kudanya dan menghadapi mereka dengan tabah. Si Kate Tan Kok kembali menjadi wakil pembicara dan kini si Kate itu bersungguh-sungguh, bahkan ia menjura dan memberi hormat kepada yang giok dan N.I.O. Liong. Jiwi, sudah lama kami menanti di sini, orang Sitan, kembali kau menghadang dan menahan kami. Apakah kehendakmu kali ini Kwee Kongcu? Kali ini kami sengaja mengambil jalan terang-terangan, kami telah mengambil keputusan untuk mengundang kau bersama kawanmu itu berkunjung ke tempat kami, yakni di cabang kami dalam desa Bisyanglun ini. Kami mengundang kau dan kawanmu untuk berpibu, yakni jika kau berani. Kami hendak menebus kekalahan kami yang berkali-kali itu, orang Sitan. Sudah ku katakan kepadamu bahwa pedang itu tidak berada padaku, mengapa kau tetap mendesaku yang giok mencoba mencegah? Ha, ha, Kwee Kongcu, kami tidak percuma menjadi anggau-ta-anggau tajian Jiupai yang tidak saja mempunyai seribu tangan, tapi juga seribu mata. Pedang itu belum kau berikan kepada orang lain, maka sekarang kami minta kau memberi sedikit pelajaran kepada kami. Kalau ternyata kau memang seorang gagah perkasa dan dapat mengalahkan jago yang kami ajukan, kami mengaku kalah dan takkan mengganggumu lagi. Sebaliknya jika kau atau si kedok hitam itu kalah, bagaimanapun kau harus memberikan pedang itu kepada kami. Kecuali jika kau takut dan tidak berani menerima undangan kami, maka kami akan menganggapkah seorang pengecut, bukan main marahnya yang giok mendengar ini hingga wajahnya berubah merah. Biarpun ia tahu bahwa kepandainya masih belum mencukupi untuk menghadapi anggau-ta-anggau tajian Jiupai yang hebat itu. Akan tetapi, ia lebih baik dibinasa daripada dianggap seorang pengecut. Akan tetapi, sebelum ia sempat menjawab, M.I.O. Leong telah mendahuluinya dan berkata dengan suara lantang, Eh, eh kau berani sekali menganggap kawanku ini pengecut. Dia adalah seorang gagah yang tidak takut menghadapi cacing-cacing seperti kalian ini. Saudaraku yang baik terimalah tantangan mereka dan aku akan menjadi wasit dan saksi agar dalam pibu ini tidak terjadi kecurangan, Semua orang memandang kepada N.I.O. Leong dan Tan Kok tersenyum menghina, siapa yang akan main curang. Marilah kalau kalian memang benar-benar lelaki dengan hati panas yang giok dan N.I.O. Leong mengikuti mereka menuju ke desa Bishuanglun. Di sepanjang jalan rombongan maling yang ditakuti penduduk dan sudah terkenal sebagai orang-orang yang berkepandayan tinggi itu memberitahu kepada para penduduk bahwa di rumah perkumpulan mereka akan diadakan pibu, Maka banyaklah orang mengikuti mereka hendak menonton orang mengadu kepandayan. Gedung perkumpulan Jianjiyupai cukup besar dan mempunyai pekarangan depan yang luas. Agaknya para maling itu telah mengetahui dari para penyelidik mereka bahwa kedua pemuda itu akan lewat di situ, Maka mereka telah siap sedia dan di pekarangan itu telah dibangun sebuah luitai. Mereka dapat menduga bahwa diam-diam si kedok hitam tentu melindungi pemuda si kue itu, Maka mereka sengaja memancing agar si kedok hitam muncul di waktu siang sehingga mereka akan dapat mengetahui siapa adanya si kedok hitam itu. Untuk menghadapi si kedok hitam, mereka sengaja mendatangkan tiga orang jago mereka yang memiliki kepandayan lebih tinggi daripada tanko. Dan telah mereka rencanakan bahwa apabila ketiga jago itu akhirnya takkan dapat melawan si kedok hitam, Mereka akan mengeroyok. Yang Giok dan N.I.O. Liong mendapat tempat kehormatan yang sengaja diadakan di kepala panggung luitai Hingga tempat duduk mereka dapat terlihat dari segenap penjuru dan dari luar. Setelah dengan tabah kedua anak muda itu duduk di tempat yang disediakan untuk mereka, Maka tak heran apabila keduanya merasa menjadi tontonan orang. Sebentar saja semua penduduk yang datang hendak menonton tahu bahwa kedua anak muda itulah yang hendak berpibu melawan rombongan anggau tajian Jiupai, Maka diam-diam mereka merasa heran dan khawatir. Kedua pemuda itu kelihatan begitu pendiam, lemah-lembut dan tak bertenaga. Bagaimana mereka ini hendak mengadu kepandaian melawan orang-orang jian Jiupai yang kasar dan bertenaga besar serta berkepandaian silat tinggi? Kemudian Tan Kok menghampiri kedua pemuda itu dan berkata kepada Yang Giok, Kwee Kongcu, karena kalian datang berdua, maka kami pun hendak mengajukan dua orang jago. Sekarang, di antara Jiwi, siapakah yang hendak maju terlebih dahulu sambil berkata demikian, Tan Kok si pendek ini tersenyum mengejek, karena ia memandang rendah sekali kepada pemuda tamunya ini. Yang Giok segera berdiri dan berkata, Aku sendirilah yang hendak maju melayani kalian, sedangkan kawanku ini tidak tahu apa-apa dan tidak ikut campur. Dalam hal pibu yang kalian adakan ini, kalah atau menang adalah menjadi tanggung jawabku sendiri dan kuharap kawanku yang lemah ini jangan sekali-kali diganggu. Memang Yang Giok sudah dapat menduga bahwa kali ini kawanan maling itu tentu tidak mau melepaskannya dan karenanya ia hendak berlaku nekat dan melawan mati-matian. Akan tetapi ia tidak ingin melihat Ten Yeo Liong diganggu, pertama karena pemuda ini lemah tak berdaya, kedua karena pedang Tian Hang Kiam telah dititipkan kepada pemuda ini. Akan tetapi, dengan bersemangat Ten Yeo Liong juga berdiri dan berkata, Tidak, tidak begitu. Karena kami datang berdua, maka pertandingan boleh dilakukan dua kali. Saudara Kue ini maju terlebih dulu dan aku maju di bagian kedua. Tapi ingat, pertandingan yang diadakan ini hanyalah sekedar tibu yakni untuk mengukur kepandayan belaka, maka tidak boleh sekali-kali sampai mempertaruhkan jiwa, Ten Koi tertawa gelap-gelap. Bagus, kau agaknya pemberani juga, anak muda. Bukankah kau ini Nyeo Kong Cu yang terkenal karena dalam usia muda telah merebut ijazah dan lulus dalam ujian? Rupanya, selain cerdik pandai, kau juga gagah berani. Boleh, boleh memang seharusnya diatur demikian. Sekarang kami persilahkan Kue Kong Cu maju untuk menghadapi seorang jago kami, tanpa ragu-ragu, biarpun sambil mengerling ke arah Nyeo Leong dengan heran dan khawatir, Yang Jiok menuju ke panggung dan dari pihak tuan rumah muncullah seorang tinggi besar bermuka hitam. Orang itu menjurah kepada Yang Jiok dan berkata dengan suaranya yang besar dan parau. Saya sudah mendengar dari kawan-kawan tentang kehebatan Kue E. Si Chu, maka beruntung sekali hari ini aku mendapat kesempatan untuk mengenalmu, Yang Jiok memandang muka orang itu dan bertanya. Sebetulnya aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa akan tetapi pihakmu yang mendesak dan mengaksa. Siapakah cuan aku adalah Gan Sin Kun, Su Heng dari Tan Kok, diam-diam Yang Jiok terkejut karena baru melawan Tan Kok saja ia tak dapat menang, apalagi harus menghadapi Su Hengnya. Akan tetapi, memang pada dasarnya Yang Jiok berhati tabah dan bersemangat baja, hingga sedikitpun ia tidak memperlihatkan perasaan takut. Gan Ung Hiong, marilah kita mulai, ia mengajak dan memasang kuda-kuda. Harap kau berlaku murah hati, Kue E. Si Chu, jawab orang bermuka hitam itu yang lalu maju menyerang. Yang Jiok tahu bahwa ia kalah tenaga menghadapi orang ini, maka ia hanya menggunakan kegesitannya untuk menjaga diri dan membalas serangan lawannya. Sebaliknya, Gan Sin Kun memang sudah tahu dari sutenya, Tan Kok, bahwa kepandayan Yang Jiok tidak seberapa hebat, maka ia tidak merasa khawatir dan bertempur seenaknya saja. Biarpun ia bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam menyeramkan, akan tetapi orang Shigan ini mempunyai hati yang halus dan lemah. Begitu melihat muka Yang Jiok yang tampan sekali dan kulitnya yang lemas itu, hatinya telah menaruh rasa kasihan dan ia tidak tega untuk mencelakakan atau melukainya, apalagi kalau ia ingat bahwa permusuhan di antara golongannya dengan pemuda ini bukanlah permusuhan besar dan soal yang timbul di antara mereka hanyalah merupakan perebutan sebuah benda belaka. Oleh karena itu, ia hanya akan mendesak kepada Yang Jiok agar pemuda itu mengaku kalah tanpa melukainya. Karena Ganshin Kun mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat dan bertenaga besar, maka benar saja Yang Jiok segera terdesak dan hanya mampu mengelak serta kadang-kadang menangkis saja. Bahkan tiap kali menangkis ia merasa betapa dengan tangannya sakit dan pedas. Orang-orang yang menonton pertandingan ini menahan nafas dan merasa khawatir sekali melihat betapa Yang Jiok terdesak dan hanya dapat mengelak sambil mundur. Ketika N.I.O. Leong melihat betapa kawannya terdesak, diam-diam ia merasa gelisah sekali. Kalau ia bertindak, tentu akan terbuka rahasianya, akan tetapi untuk berdiam diri saja, juga tak benar karena Yang Jiok berada dalam bahaya. Ia gelisah dan merasa serba susah. Akhirnya, karena tidak tega melihat Yang Jiok terdesak terus dan melihat peluh memenuhi wajah Yang Jiok yang keras hati dan tetap melawan tak mau menyerah kalah itu, N.I.O. Leong lalu berdiri dan dengan berlari ia menghampiri ke atas panggung. Dengan menggerak-gerakan kedua tangannya ia mencegah dilanjutkannya pertempuran sambil berkata, Sudah, sudah. Hi, muka hitam, Sudah hilah N.I.O. Leong dengan gerakan kacau menyerbu di antara mereka hingga Ganshin pun terpaksa mundur karena ia tidak mau salah tangan memukul kepada anak muda yang hanya bermaksud menghentikan pertempuran itu. Yang Jiok berdiri dengan muka merah karena malu dan memandang kepada N.I.O. Leong dengan mati melotot karena marahnya. Leong ke, mengapa kau bertindak setolong ini? Apakah kau kira aku takut mati? Biarkan orang segan itu menyerangku, walaupun kepandai yang ku kalah tinggi, akan tetapi aku tidak takut sama sekali mendengar ucapan Yang Jiok ini. Ganshin pun merasa kagum akan ketabahan dan kekerasan hati anak muda itu. Maka ia lalu berkata, Kwee Si Chu telah berlaku murah hati dan mengalah, sebaliknya sambil tersenyum N.I.O. Leong menghadapi Yang Jiok dan berkata, Saudaraku yang baik, ini hanyalah pibu yang biasa saja, mengapa harus berlaku nekat dan mati-matian? Duduklah di sana dan biarkan aku merasai kehebatan orang-orang Jian Jiupai, apakah kau mabok Yang Jiok membentak? Bagaimana kau hendak menghadapi mereka yang hebat? Akan tetapi N.I.O. Leong tidak menjawab, hanya tersenyum dan mengedip-ngedipkan matanya kepada Yang Jiok. Apa boleh buat, dengan mengangkat kedua pundaknya, Yang Jiok kembali ke tempat duduknya dan melihat ke arah N.I.O. Leong dengan hati bergebar. N.I.O. Leong menjura kepada Gansien Kun, cuan muka hitam yang gagah, berilah aku sedikit pelajaran ilmu silat seperti yang telah kau berikan kepada kawanku tadi, akan tetapi, sebelum Gansien Kun menjawab, tiba-tiba Tancok Sipendek naik ke atas panggung. Ia tidak mau jika semua pahala direbut oleh Suhengnya, maka ia berkata, Gansu Heng, harapkah suka mundur. Biarlah Sute yang melayani pemuda ini, Gansien Kun memang tidak suka melayani segala pemuda lemah, maka ia lalu mengundurkan diri dan duduk menjadi penonton. Sementara itu, Tancok sambil tertawa berkata kepada N.I.O. Leong, Anak muda, kau tadi telah mendengar sendiri perjanjian kita. Sekarang kawanmu Sikwe itu sudah kalah dan sebentar lagi kalau kau telah ku jatuhkan, maka kau dan kawanmu itu harus segera mengeluarkan benda yang kami inginkan. Jadi kau hendak menjatuhkan aku N.I.O. Leong bertanya tanpa memperdulikan bicara lawannya tentang pedang itu. Tidak saja Tancok yang tersenyum geli mendengar pertanyaan ini, bahkan dari pihak penonton ada juga yang tertawa terkekeh-kekeh mendengar pertanyaan N.I.O. Leong tadi. Sudah tentu aku akan menjatuhkan kau jawab Tancok. Memang di dalam pibu, orang yang bertanding harus berusaha untuk menjatuhkan lawannya, oh, begitu? Jadi siapa yang terjatuh? Maka ia dianggap kalah tanya N.I.O. Leong. Ya, begitulah, jawab Tancok dan pada saat itu juga N.I.O. Leong cepat menggunakan kakinya menjegal dan tangan mendorong tubuh si Kate hingga Tancok yang sama sekali tidak menyangka pemuda ini akan melakukan serangan aneh ini, tidak dapat mempertahankan diri dan jatuh terguling. Para penonton tertawa geli dan bahkan ada yang bersorak, akan tetapi diam-diam yang Giyok mengeluh karena gerakan N.I.O. Leong adalah akal kanak-kanak yang digunakan pada waktu mereka berkelahi. Sementara itu, melihat bahwa Tancok telah jatuh, N.I.O. Leong dengan wajah berseri lalu berkata lantang. Nah, orang sultan. Kau harus mengaku kalah. Kau telah terjatuh bukan main marahnya Tancok mendengar ini. Ia melompat berdiri dengan muka merah. Bangsa terendah dan surang bentaknya. Eh, eh, mengapa kau marah-marah? Bukankah kau sudah ku jatuhkan? Ingatlah perjanjian kita apa, kau kira aku ini anak kecil bentak Tancok? Yang dimaksudkan dengan terjatuh di atas panggung Luitai adalah jatuh karena dikalahkan dalam perkelahian. Hayokah siap dan jaga datangnya seranganku sambil berkata begitu Tancok lalu maju menyerang dengan kepalan tangannya. Serangan ini hebat sekali dan ditujukan ke arah dada N.I.O. Leong dengan sekuat tenaga. Tak terasa lagi yang Giyok menjerit. Untung ia masih dapat menahan suara jeritannya dan karena pada saat itu terdengar banyak suara para penonton yang ramai membicarakan sikap N.I.O. Leong, ada yang pro dan ada yang kontra, maka suara jeritannya tak terdengar orang. Kalau sampai terdengar, tentu orang akan merasa heran mengapa pemuda ini mengeluarkan suara jeritan seperti suara perempuan. Akan tetapi karena hatinya benar-benar merasa cemas melihat serangan itu tak terasa lagi yang Giyok berteriak, Awas, Leong Ko dan ia memejamkan matu karena tak tahan melihat betapa pemuda tunangannya itu akan terpukul jatuh dengan menderita luka berat. Akan tetapi, ketika mendengar suara teriakan yang Giyok, N.I.O. Leong bahkan berpaling dan memandang dengan tersenyum, sama sekali tidak memperdulikan datangnya kepalan lawan ke arah dadanya. Yang Giyok membuka matu dan masih sempat melihat, betapa setelah serangan itu hampir mengenai dada N.I.O. Leong, tiba-tiba pemuda itu seperti terjengkang ke belakang dengan gerakan yang canggung dan lucu. Akan tetapi justru karena gerakan itu ia terhindar dari serangan tanko. Yang Giyok melebarkan matanya dan hampir tak dapat percaya kepada matanya sendiri. Luar biasa benar gerakan mengelak tadi. Kebetulan saja kah atau memang N.I.O. Leong memiliki kepandaian tinggi? Sementara itu, ketika melihat betapa serangan pertama yang hampir berhasil itu akhirnya gagal, tankok makin marah dan terus menyerang dengan hebat. Ia tidak memperdulikan lagi apakah lawannya yang bersikap lemah itu akan terluka hebat atau akan mati sekalipun terkena serangannya karena amarah telah memenuhi dadanya dan menutupi hati nuraninya. Akan tetapi, kini semua penonton bersorak riuh rendah dan Yang Giyok tak terasa lagi bangun berdiri dari kursinya dan memandang dengan matel, terbelalak heran. Ketika diserang secara bertubi-tubi oleh tankok, N.I.O. Leong lalu bergerak ke sana kemari dengan lincah sekali. Semua gerakan mengelak dari pemuda ini nampaknya kacau balau dan kakinya pun tak teratur, akan tetapi tak sebuah pun pukulan tankok mengenainya. Bahkan ketika mendapat kesempatan, N.I.O. Leong berhasil menangkap ujung baju tankok dan menariknya sekuat tenaga. Tankok mempertahankan diri karena ia merasa betapa tenaga tarikan itu kuat sekali, dan dalam adu tenaga ini, tiba-tiba terdengar suara red dan sobeklah baju tankok. Tankok terhuyung-huyung ke belakang, terbawa oleh tenaga mempertahankan yang kini dilepas secara tiba-tiba. Akan tetapi ia dapat mempertahankan diri dan dengan muka merah ia bertanya. Anak muda, siapakah sebenarnya? Mengakulah. Apa hubunganmu dengan si kedok hitam juga yang dia ingin sekali mendengar jawaban N.I.O. Leong karena diam-diam ia pun menyangka bahwa N.I.O. Leong mungkin sekali adalah si kedok hitam sendiri. Akan tetapi, N.I.O. Leong hanya tersenyum dan menjawab, Eh, orang kit, kau hendak bertanding kepandayan atau bertanding lidah? Kalau bertanding lidah, bukan di sini tempatnya tanpa berpikir panjang tankok bertanya, di mana di sekeliling meja yang penuh hidangan dan arak wangi mendengar kata-kata yang jelas mempermainkan tankok ini. Para penonton tertawa geli, juga yang giyok tersenyum. Entah mengapa, ketika melihat bahwa N.I.O. Leong ternyata bukanlah seorang lemah seperti yang selama ini ia sangka dan yang selalu mendatangkan rasa kecewa di dalam hatinya. Yang giyok merasa sesuatu yang mesra dan yang menimbulkan perasaan girang dan bahagia meresap ke dalam hatinya dan yang membuatnya tiba-tiba memerah muka dan merasa bangga ketika memandang wajah N.I.O. Leong. Tankok merasa bahwa ia dipermainkan segera melepaskan jubahnya yang sudah slobek itu, lalu sambil memutar-mutar jubahnya ia berkata, kalau begitu, hayo kita lanjutkan pertandingan ini dan kau boleh mempergunakan senjatamu. Aku tidak bisa memegang senjata, dan kalau senjatamu hanya pakaian tua yang tak berferharga lagi, sudah slobek ini, biarlah aku melayanimu dengan tangan kosong. Tankok terkenal sekali karena kepandainya memainkan jubahnya sebagai senjata karena dengan ilmu luekangnya yang sudah tinggi, jubah itu dapat berubah menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh di dalam tangannya. Tentu saja ia menjadi marah sekali mendengar betapa pemuda ini hendak menghadapinya dengan tangan kosong. Juga yang giyok yang sudah mengenal kehebatan senjata aneh di tangan si Kate ini, tak terasa berseru lagi. Liong ke, kau pakai pedangku ini N.I.O. Liong berpaling lagi dan tersenyum sambil berkata, Saudaraku, jangan kau memperolok-olokan, kau tahu bahwa aku tidak becus memegang senjata tajam. Kemudian ia menghadapi Tankok kembali dan berkata, Orang Kate jangan banyak membuang waktu, hayo lekas memperlihatkan kehebatanmu bangsat, kau mencari mampu sendiri Tankok mementak dan jubahnya menyambar menimbulkan angin hebat. Melihat gerakan ini, N.I.O. Liong yang juga sudah tahu akan kehebatan Tankok, tidak mau bermain-main lagi. Ia segera memperlihatkan kegesitannya dan mengelap ke kiri, sebelum Tankok dapat menyerang lagi, N.I.O. Liong sudah mendahuluinya dan menotok ke arah iga kanannya. Tankok terkejut sekali karena serangan ini benar-benar merupakan gerakan yang sangat cepat dan hebat, maka ia cepat mengelap dan mencurahkan perhatiannya kepada serangan lawan ini, akan tetapi celaka baginya karena serangan ini sebetulnya hanyalah gertak berlaka dan taut. Tau tangan kiri N.I.O. Liong telah meluncur dan menotok sambungan sikunya yang memegang jubah. Tankok berteriak kesakitan dan jubahnya terlepas dari tangannya. Saat itu digunakan oleh N.I.O. Liong untuk mempergunakan akal kanak-kanak yang tadi telah diperlihatkan, yakni dengan kakinya menjegal kaki lawan ia mendorong sekerasnya hingga Tankok terjungkal. Bukan main riuh rendahnya para penonton melihat hal ini. Juga pihak Jian Jiupai merasa heran sekali. Sungguh sukar dipercaya bahwa dalam dua jurus saja, Tankok yang mempergunakan senjatanya yang ampuh itu dapat dirobohkan oleh seorang pemuda yang bertangan kosong. Bukan main. Yang Jiok ini tidak ragu-ragu lagi. N.I.O. Liong tentu tidak lain ialah si kedok hitam sendiri. Kalau tidak demikian, mana mungkin pemuda itu dapat memiliki kepandayan sehebat ini? Maka hampir saja ia ikut bersorak, akan tetapi ia dapat menahan perasaannya dan hanya bersorak-sorai di dalam hati dengan perasaan girang dan bahagia. Kini Tankok merasa bahwa pemuda yang luar biasa ini benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka ia hanya dapat memandang dengan bengong sambil merintih-rintih karena sambungan sikunya telah terlepas. Sementara itu para kawanan Jian Jiupai ketika melihat betapa pemuda si N.I.O. itu hebat sekali, mereka serentak mencabut senjata dan maju mengepung N.I.O. Liong dan Yang Jiok yang sementara itu telah melompat mendekati N.I.O. Liong. Yang Jiok cepat mencabut pedangnya menghadapi segala kemungkinan, sedangkan N.I.O. Liong tiba-tiba mengubah sikapnya yang tadi bermain main. Ia cabut sebatang pedang dari pinggangnya hingga Baik Yang Jiok sendiri maupun para kawanan Jian Jiupai berdiri bengong ketika melihat bahwa pemuda itu telah mencabut pedang Tian Hang Kiam yang diperebutkan. Kawanan Perampok. Kalian menghendaki pedang ini. Baiklah, kalian maju semua dan hendakku lihat siapa di antara kamu sekalian yang sanggup merampas pedang ini dari tanganku, untuk sejenak kawanan maling ini berdiri terpaku akan tetapi mereka segera maju menggerakkan senjata dan mengeroyok. Akan tetapi, pada saat itu N.I.O. Liong berseru keras dan tahu-tahu tubuhnya telah lenyap, berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan yang menyambar ke sana kemari. Ternyata ia telah mengeluarkan ilmu silat pedang Pat Kua Im Yang Kiam Sud. Terdengar teriakan-teriakan yang dikeluarkan oleh para anggau tajian Jiupai yang menjadi panik karena mereka tidak melihat penyerang mereka dan tahu-tahu senjata mereka terbabat putus dan tangan mereka terkena ujung pedang Tian Hang Tiam hingga mengalirkan darah. Akhirnya semua anggau tajian Jiupai menjatuhkan diri berlutut, sedangkan semua penonton lari bubar karena takut. Gan Shin Kun sendiri terluput daripada serangan N.I.O. Liong karena pemuda ini suka kepada orang yang tadi berlaku murah kepada yang giyok, maka orang Shigan ini lalu berkata, N.I.O. Tai Hiap, kau sungguh perkasa. Patut sekali pedang Tian Hang Kiam berada di tanganmu. Bolehkah kami mengetahui, apakah Tai Hiap ini sastrawan berkedok hitam N.I.O. Liong menyimpan pedangnya dan sambil bertolak pinggang ia berkata, kalian tak perlu tahu tentang sastrawan berkedok hitam. Dia adalah kawan baikku, dan jika kalian masih mengganas, maka ia tentu takkan memberi ampun setelah berkata demikian, dengan tenang N.I.O. Liong lalu mengajak yang giyok pergi meninggalkan tempat itu dan menunggangi kuda mereka untuk melanjutkan perjalanan. Semua kawanan jian Jiupai tak berani menghalangi mereka lagi. Ilyong ke, kau sungguh terlalu pandai sekali berpura-pura bodoh dan telah mempermainkan aku, berkata yang giyok di tengah perjalanan ketika mereka duduk beristirahat di bawah sebatang pohon besar untuk memberi kesempatan kepada kuda mereka makan rumput. N.I.O. Liong memandangnya. Siapa yang mempermainkan engkau, saudara yang giyok? Aku hanya mempunyai sedikit kemampuan yang tidak ada artinya, telah berkali-kali kau menolongku, akan tetapi kau berpura-pura tidak mengenalku. Mengapa kau menyembunyikan diri dan tidak mau mengaku bahwakah sebenarnya adalah cuan penolongku? Kau ini aneh sekali adikku. Aku belum pernah menolongmu, Liong ke, untuk apa kau berpura-pura lebih lanjut? Bukankah kau sebenarnya sastrawan berkedok hitam?